selamat datang di channel wilayah tutorial pada video ini saya akan berbagi kepada anda cara membuka penyimpanan yang ada di pc atau laptop menggunakan hp buat anda yang belum tau caranya simak video ini untuk mendapatkan tutorialnya tapi sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda gak ketinggalan dari setiap video yang akan di upload oleh channel wilayah tutorial jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel wilayah tutorial ke sosial media yang anda punya langsung aja kita ke tutorialnya cara membuka lokasi penyimpanan yang ada di pc atau laptop menggunakan hp tanpa menggunakan kabel data langkah yang pertama anda perlu menggunakan aplikasi share itnya terlebih dahulu dan bagi anda yang belum mendownload aplikasi share it silahkan download di google anda pun cara mendownload aplikasi share it sudah pernah saya bagikan di video saya sebelumnya untuk tutorialnya anda bisa dapatkan linknya di deskripsi untuk video terkait dan langsung aja jika anda telah mendownload pada aplikasi share it anda bisa langsung buka boleh klik kanan atau klik 2 kali kalau klik kanan anda bisa langsung pilih open kemudian kita tunggu dan pastikan koneksi terhubung ya karena untuk menggunakan wifi harus terhubung koneksi internet dan harus dalam satu koneksi internet antara handphone dengan PC nah ini adalah share it tampilan PC ya dan ini sudah siap untuk menerima file dari HP ke PC atau sebaliknya ada pun tutorialnya juga sudah pernah saya bagikan di video saya sebelumnya cek linknya di deskripsi untuk video terkait kemudian selanjutnya disini kita bisa langsung buka pada aplikasi share it yang ada di handphone kita masing-masing oke disini saya akan coba merekam layar pada handphone saya yang satu lagi untuk dijadikan bahan percobaan di video ini dan disini langsung aja untuk aktifkan wifi jika masih data seluler tidak bisa ya jadi harus sama-sama wifi dan satu koneksi internet wifi dan saya langsung aktifkan disini pastikan sama-sama j5 frame nah disini saya hubungkan j5 frame dan terotomatis terhubung karena udah pernah terhubung kemudian selanjutnya kita buka pada aplikasi share itnya disini dan kemudian selanjutnya kita bisa menunggu ini sedang masuk ke tahapan berikutnya dan jika sudah masuk ke tahapan berikutnya disini kita bisa langsung membuka file yang ada di laptop atau PC menggunakan handphone Android yang kita gunakan oke ini sedang berproses kita tunggu aja dan pastikan untuk koneksi internetnya bagus ya agar tidak terjadi masalah lalu pilih aja lihat lebih banyak ya yang ada di bagian sebelah kanan ini kita klik dan kemudian disini ada PC kita pilih PC disini dan disini arahkan kursor PC anda ke cari hotspot seluler ya disini dan sudah terdeteksi untuk MSI PC kita bisa langsung klik dan kemudian jika ada notif seperti ini anda bisa langsung terima atau disini anda bisa centang selalu terima file dari perangkat ini jadi anda tidak menerima notif ini kembali ketika anda centang di kota ini ya pada perangkat yang sedang terhubung ini nah disini saya pilih aja terima kemudian selanjutnya disini untuk handphone ini sudah siap untuk membaca file yang ada di laptop atau PC yang kita gunakan adapun caranya disini anda bisa langsung pilih bagian ini ya tampilkan jarak nah disini kita klik tampilkan jarak yang ada di handphone masing-masing dan disini ada notif dari PC ya anda akan menerima permintaan Adam atau nama share it yang ada di hp ini ya kemudian selanjutnya kita pilih aja terima dengan mengeklik bagian terima maka di hp kita ini sudah bisa membaca file-file yang ada di penyimpanan PC atau laptop yang kita gunakan nah contoh disini adalah komputer MSC PC dan saya itu menyimpan beberapa file itu di data E ya dan disini itu ada apa namanya background PC nah ini adalah background-background yang ada di PC saya yang biasa saya gunakan untuk dijadikan rekam bayar pada saat sedang membuat video ya dan ini backgroundnya dapat anda lihat nah ini background yang saya sering gunakan yang ini ya dan kita juga bisa membuka folder lain yang setersimpan di penyimpanan PC ini ya jadi banyak banget disini ada proses editing nah disini ada proses editing yang saya lakukan saya simpan disini nah coba kita buka ya sebagai bukti disini kita buka untuk file yang ada di data E ini kemudian selanjutnya ini adalah background tadi yang barusan kita lihat ada disini ya oke jadi caranya seperti itu ya untuk membaca file yang ada di PC atau laptop menggunakan hp dengan lewat share it ini mungkin itu saja untuk video kali ini semoga dapat memberikan manfaat kepada anda sekian dan terima kasih terima kasih selamat menikmati